Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Zain bin Abdullah Asagab Mata'an Allah Bitu lihayati Wabarakati ulumi Yang baru saja menyampaikan tausia Mulu kita Alhamdulillah Ibn Hussein Ibn Ta'al Haddad Mata'an Allah Bitu lihayati Wabarakati ulumi Alhamdulillah Alhamdulillah bin Salih Zain bin Abdullah Segat para ulama para kiai juga bapak RW bapak yang berasyid asat izi yang lain yang hadir hadirin bapak-bapak ibu-ibu adik-adik remaja dan para pemuda yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillah pujian tertinggi hanya kepada Allah subhanahuwata'ala malam ini kita bersyukur akan ni'mat Allah ni'mat dikumpulkannya kita bersama orang-orang baik orang-orang alim insyaallah nantipun di hari kiamat kita akan berkumpul bersama orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita doakan diantaranya yang paling awal menyampaikan sambutan tadi Bapak RW yang betul sampaikan guru kita tadi semangat luar biasa ini RW begini jarang nemu ini kalau model begini masih ada nih kalau belum mati jangan dikumpul ini lagu-lagu panik kuburan itu susah iya rada-rada ribet Iya enggak biasa tempoh-tempo orang-orang udah tua lagunya masih tengil aja iya mestinya kan orangtua lagunya musti banget ngajarin ini begini saya di Nabubakar ini susah dicarinya orangtua bijaksana mertua Rasul yang begitu mulia tempat beliau tukar pikiran ini saya di Nabubakar cari di Nabubakar yang laki-laki kalau pengen dapat lagi terbaik cari Siti Khadijah kenapa wanita pertama yang masuk Islam menjadi si Rasulullah tuh ntar pulang dari sini lu denger nggak Bang tadi kayak ngomong apa usulnya ini ada khadijah ini gitu mencari untung aja loh ya khadijah nambahin boleh kalau khadijah mah jauh-jauh jauh jauh-jauh yang lain lumayan guna cari bincang lagi sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sebetulnya hari ini malam kita udah berada di tanggal 23 Jumatil akhir minggu depan tanggal 18 Maret udah satu rajab ini udah deket banget sama Isra Mi'rod habis Isra Mi'rod kita roh kalau orang kampung orang sekarang Masyaban habis roh puasa dah udah nggak dua bulan sekian hari kita puasa biroh udah samberin bahwa kita yang masih pada hidup kasih apa kedemenannya kalau mau puasa Munggah namanya yang demen Nenek masih ngiri beliin tuh yang namanya sirih kasih kapur jangan jangan kapur bagus jangan celeng Nenek 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 kasih sirih kapur bagus mau kecoa kasih tuh bahwa kita demennya apaan rokok soka beliin dua slop biar kenyang Iya yang awet jinggo dah harga lamaan nanti-nanti sampai lebaran sisa sebungkus lebih sebatang Oh yang babak kita demen babak kita resep nyenengin orang tua ini yang namanya kita nyambut bulan puasa dikit lagi yang udah kagak ada datangin kuburannya ngapain jangan dicet kuburan dicet pasangin keramik kerja cakep bacain doa tuh baru anak soleh anak yang baik anak yang yang benar-benar waktu yang orang tua ini mah anak kebangetan goblok tempo-tempo ngaji kagak baca Qur'an kagak becus kuburan babak dateng bahwa surat Yasin kagak Yasin diajak Yasin diawek ngikut kuburan babak gua ngapain temen naki-naki dikuburan jangan bacain surat Yasin tuh biar masuk ke kuburan orang tua kita mengapa kita bisa kayak begini gara-gara membawa kita Iya nih bisa pada begini nih emang siapa gara-gara babak babak masih hidup jadi gedegin ini temen-temen anak pada songong orang tua Anda nyumpain babak mati apa girik nggak ketemu apa sih aki-aki mati pura-pura jalan lewat mati-teki-aki taruhin bantal eh ketekep babalu ketekep ngajak mati babalu songong pada lo ya ini Rasul salallahu alaihi wassalam ajaran-ajarannya begitu mulia buat kita buat apa buat kita pengen selamat tadi guru kita udah ngomong di wayamong udah pada degeleng orang antara sofa dan marwah bukan baca doa pada teriak-teriak nyanyi goblom Iya saya pergi Haji kagak bisa bacaan-bacaan kagak makai ribet-ribet adbino Yusruan agama gampang bacaan apa yang bisa robbana ati nabi dina sana boleh kagak becus juga baca bismillahirrahim boleh towak tujuh kali bismillahirrahmanirrahim terus baca ngapa-ngapa bismillahirrahmanirrahim kagak bisa bismillah baca bismillah aja bismillah 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 boleh daripada bacaan-bacaan kagak dantak buat apaan ini bucokan pada PA begini nih on gurunya kagak lempeng saya poting pada kerja tuh banser itu tadi baru dapat sore saya apa yang PA ada satu dipanggil Kiai kagak pantas ngomong lagi kita nggak usah takut emang mungkar nakir entar kalau di kuburan mungkar nakir nanya jawab aja kita keturunan NU lah bego ada tuh siapa namanya ngaku ulama NU makan duit ahok mulu jadi otaknya sengkleng ya iya enggak aja enggak ngata apa kek NU NU yang mana NU nombor dulu lama sama bener kalau NU nasi uduk nggak beres partai PNU partai nasi uduk loh nyariin jengkol mulu sama bawang nah ini makanya kita zaman udah akhir Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala orang sekarang pada cari sensasi makanya kita punya handphone jangan kita black kita buka terima terus kita pakai langsung kesel jangan saya menghadapin yang kayak begitu biarin aman hapus-hapusin aja udah buruk temen anak jangan makanya kita panas emang apa orang gila jangan diladenin kita sama PA sama dia dia gila kita sinting ngomong-ngomong semua ikutin ajaran ahli sunnah wal jamaah ngaji sama guru-guru kita habib soleh majlisnya banyak habib nakib ada majlis ngikut udah insyaallah kalau rapih-rapih hidup kita biar bener barang dantah makanya kalau kita mau ngikutin ajaran Rasul udah pasti kagak meleset ngapain aja udah enak nyebut nama Nabi udah asik salallahu ala muhammad wabarak alih ngapain pakai salallahu ala Indonesia goblok tadi guru kita ngomong saya ngeliat tuh di WA salallahu ala Banser ya Banser dibawa-bawa yang paling najis bahwa Jokowi ya ilaha ilaha buat rasul doang jangankan nama yang begitu Jokowi dibawa Banser Indonesia udah kagak enak denger segala tanah air sekarang diganti sama Nabi yang lain ngapain aja kurang sah walaupun bener Nabi Nabi Allah yang lain Nabi Allah juga sama karena kita sholat dah nggak bakalan sah ketika akhir tahiyat Allah mazali ala muhammad ala muhammad sah kita kan di Allah mazali ala adam wa lai adam sah nggak nggak sah Nabi ada walaupun beliau Nabi nggak ada yang ajarannya seperti itu ini udah mantepnya luar biasa makanya udah kalau pengen kagak pada ngaco orang di akhir zaman kayak begini ilangin sombong ini kan karena sombong nih kebangatan bangga sama beranda jadi sombong rumah banyak segala macem mewah kadang-kadang beranda kagak juga so masih tengil aja duit kagak tiba motor CB gratis 75 masih sombong aja diselam lejit gitu hidup digas kentut motor lagu apa gitu makanya kalau orang mah jangan sombong tahadus binni mahnim rimat sifat Allah kita terima nimat Allah kita terima gampang udah jangan nyusain umat rasul ketika berdawa cuman satu ajarannya yasir walatu asir bashir walatu nafir mudahkan urusan orang jangan dipersulit gimirakan orang jangan ditakut-takutin siapa lo musti mikir jabatan kayak kedudukan kayak titipan bandak apalagi ya mati kagak yang bawa bandak bang laki bandanya banyak bini nangis sihat timan pura-pura ya elah hartanya banyak banget kagak diajak udah bang gila selalu naik ambulan begitu emang pakai ditaiki-ditaiki di fortuna kagak sempit ambulan melega rebahan enak enak pembendaraan tuh eh bini goroh lagi baru-baru doang bila kau mati ku juga mati ngomong begakul begitu lakinya mati bila kau mati gila bang jalan duluan merah gitu itu mau kawin lagi eh lepa lagi iya ini kan yang diajarin sama ulama-ulama kita memang bener untuk menciptakan rumah tangga yang namanya Sakinah mawadah warohma itu gak segapa membalikan lapak tangan susah Sakinah lagi masih ya Allah masih pada pacaran Sakinah itu ngomong aja bertinggi banget montong makai ribet ngomong pacaran kentut aja kagak berani depan pacaran kagak berani gao apa ditahan put apa enak tuh bener tanya dah yang pernah pacaran agak pisang ngomong aja kagak gue pernah manggil nama yayang yang beb ayam mame bebek yang beb yang bebek pake beb pake yang apa lalu ngebul bagi pacaran ayang ayang yang aduh pake kondangan becek jatuh hati-hati yang aduh kamu gak boleh ngapa-ngapa kepleset luka dikit aku sayang banget sama kamu waduh masih pacaran punya anak dua aja bini ngaduk bang tadi gue jatuh kagak mau mampus loh buntah mata lo kotok mata lo kan mana yang namanya Sakinah mawadawarohma kagak anda disinilah kita diajarin sama Rasulullah sampai beliau mengatakan rumahnya seperti sorga emang apa rumahnya kayak sorga Rasulullah gede mewah kagak pelepah daun hormat rumahnya sederhana tapi orangnya yang ada di dalamnya semuanya mikmat enak damai ngomongnya asyik ama istri kagak ngambil enggak manggil namanya gak ngata-ngatain bini bini males kata-ngatain gak salah lo males banget makan bergaras doang kagak bini dipanggil dengan kemuliaan ya Allah Siti Aisyah diganti namanya dengan panggilan yang mulia ya Humairah bini yang pipinya merah yang cakep montok demplon botoh bohai tuh dipuji bini mah ini mah bini hitam buset buluk sini lo memanggil buluk aja lo nyongmili bini menkata buluk aja jangan sembarangan kalo ngomong tuh bini kita tuh Rasulullah dimanggil bini dimulyain boleh sekarang kita punya anak tiga sayang kita manggil boleh saya sama bini begitu saya nggak apa-apa depan anak saya belakang sama sayur ke apa kek urusan belakangan saya aja dulu ya muliain tuh istri kita kenapa bayi tijan nanti rumah tangga Rasul itu bisa mulia begitu mengatakan syurga yang mengatakan siapa juga ada sahabat Nabi Anas bin Malik yang pernah membantu di rumah tangga Rasulullah 10 tahun nggak pernah ngedengar keributan 10 tahun rumah tangga coba beli umat tuh selama 10 tahun dalam riwayat beberapa ulama menyampaikan kepada kita 10 tahun bantu di rumah tangga Rasul nggak pernah didengar yang namanya piring mental gelas hancur kagak ada nih kita buru-buru 10 tahun baru nikah besok udah mikirin iya besan sama besan gue tekor apa kagak begitu emang apa habis gue 30 juta terus mana dapat menjigoh kurang gue boceng tuh ngawinin makin ngomongin tekor mana jenset gue dibayar tenda kurang cenggong ada aja itu ngawinin anak harus mencari untung aja iyalah lu nyong pada salah makanya jangan-jangan banyak banyak kalau nyari desa jauh-jauh kagak Allah yang gampang sabang orang betawi kawin karim orang jawa gampangan dikit jauh-jauh kan gampang nih nikah doang biar sudah nggak pakai ramai-ramai mau dia mau udah cetong buat kasih kotrakan udah satu-satunya rapi ganteng jawa nah maaf orang jawa maaf biasa orang jawa meresap itu mau uplok itu mudah udah udah bang jangan-jangan pakai dimana main saya mah yang pentingnya udah sama bang nikah saya udah biar jawa begitu rapi besok sudah degang pecel mau dia mah degang jamur resep dimana resep dimudah keliling jawa maafi udah betawi makan doang ke garis deh ke garis iya iya ini yang namanya Sakinah Mawadahwarrohmah ini gak segampang balikin telapak tangan Rasul rumah tangganya baik tijan nanti seperti surga karena memang di rumah tangga beliau gak pernah ada keributan Siti Aisyah manusia yang mulia Siti Khadija Masya Allah luar biasa ini isi-isi Rasulullah yang paling mulia yang bisa membantu Rasul bahkan semua kemuliaan-kemuliaan Rasul dibantu dari istri dan sahabat-sahabat beliau hanya kalau pengen punya rumah tangga bahagia kitab-kitab udah ngajarin deh sama kita iya keren iya iya hati-hati siap baru kita istirahat dulu dah iya keren baru pulang dari rumah sakit langsung keluar lagi ini yang namanya orang alim dengan datang kemarin Insya Allah penyakitnya jadi hilang diangkat oleh Allah jadi sehat asbab pada ngumpul kayak begini gitu kalau saya lagi sehat Alhamdulillah doain biar sehat terus saya gak ngarepin apa-apa meja maha blog gak pernah minta parcel saya gak mikir-mikir ada ya biarin gak ada ya pikirin iya 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 udah ada ya syukur cuma jangan kasih saya parcelnya berat kasih aja supir ini ha ini ya ya Jadi itu yang disampaikan dari Rasulullah sampe pengen kita jadi orang yang mulia saya kasih tau deh yang sebelah kanan saya ini empuan empuan nenek biar udah dateng saya merongos aja yang pertama kalau pengen bahagia rumah tangga dimana aja saya ngomong saya sampai biar kita ingat pengen rumah tangga bahagia yang pertama punya istri yang soleha ibu-ibu pokoknya laki kita pilihan kita bini kita pilihan kita waktu kemarin akad nikah saya terima nikahnya dan pengkawinnya Fatimah binti Abdullah yang tersebut dibayar tunai sah sebagai suami istri tuh ajarin tuh ini biar jadi soleh makanya saya ditawarin sama guru saya Habib Ali bin Salih bin Abdullah abadnya Habib Abdullah ahli tiba itu kalau diajarin kasih tahu Ci saya kasih pilihan kalau nanti dikasih perempuan satu saat NT nikah pilih perempuan yang mana perempuan yang berkanya cakep akhlaknya kurang bagus atau sebaliknya akhlaknya bagus mukanya kurang bagus pilih yang mana saya mikirin cuman lima detik saya pikir bak saya pilih yang mukanya cakep akhlaknya kurang bagus emang kenapa kalau dikasih mukanya yang jelek akhlaknya cakep ribet kalau muka cakep maka akhlak jelek bisa kita perempuan ajarin ngaji kalau muka jelek berapa kali kosmetik susah bukan iya mata kuyuk sebelah bibir ada doer ya kosmetik apa kalau di nyamu mah susah makanya Bini biar kagak bosan anak muda jangan goblok lo anak muda tolol banget kawin sama nenek goblok ampas dikawinin mau dikawin kemana juga malu bawa kondangan temen lu nyauh malu itu bagus ya cari perempuan yang cakep yang di bawah resep kita foto di WA cakep enak dilihatnya iya itu bini lo iya Alhamdulillah gue dapat rezeki ketibaan bulan gitu nah iya ketibaan bintang aja pala udah nyosok lagi bulan pengen rumah tangga bahagia kata bagi narasun istri yang soleha model mana istri yang soleha ida amartaha atau adha kalau disuruh ama laki suami nurut disuruh ama suami nurut diperintah kebaikan nurut apa genur dari berbagai persoalan apa aja kalau buat bayi ama suami jangan ngelawan songong surga boleh dibawa tapak kaki ibu di surga bocah tapi surga ibu bisa dibawa tapak kaki suami nih perempuan kalau mati nggak bakalan masuk ke surga kalau masih songong sama suaminya kalau suaminya nggak ridho hati-hati bisa pindah ke neraka jahannam makanya tahan sama suami malam Jumat suami pengen jangan makin lawan ya laki kagak makin ngomong paham berundehem doang ngarit paham nyauh tuh bini iya bang udah siap dari tadi gitu wola kasur buang setorin kembang kayak kamar susana buang rapi wanginya kebina-bina tuh namanya bini soleh kedua dm2 kali jangan pakai nyaut bekankang yang betul bocah pake nyengir paham tada bocah sekarang gagu kan kangen tuh lagi udah siap malam Jumat dehem tiga kali ang-ing-eng siap ini bini soleh 5 bini banyak kan goblok laki behem sepali diem aja dua kali kagak nyauh tiga kali pakai ngomong apa berang bengek gusok bini laki di kata bengek tukerin abu gusok angguran bukan begitu ya bini yang solehah nih bukan marah-marah ini ajaran Rasulullah biar paham biar ngati laki udah pengen ya semuanya diajarin sama Rasulullah buat kita makanya rumah tangga bahagia yang menunjang rumah tangga bahagia bini yang solehah laki bisa jadi baik di kantor kerja apa aja jadi rapi kalau bininya solehah berangkat Bang ya hati-hati di jalan Bang bahasa kita sekarang titik DJ ya Bang cium tangan tuh bini ama laki apa bunyi ah Masya Allah biarin umur udah hampir 5 560 biarin gapapa kisbah ya mabam hati-hati bang dada Beb jahat sih gitu gitu tuh bini solehah ya lakinya begitu nyala motor yes mantap gitu saya beda-beda berangkat terus itu bini solehah jadi enak hatinya sumringah narik siapa ke begitu lagi ngeojek kakak bakalan mikir macem-macem narik nenek-nenek santai narik perawan kakak ngerem mulu itu baru ojek yang setia kira-kira sama bini ngeliat perawan dibelakang cakep let spion cakepan bini gua dirumah nggak bakal gua tertarik sama lo gitu gini makan gara-gara bininya merongos dirumah laki ngeojek gede gila nenek-nenek enjeng mau nih ada yang mentok di belakang nggak ilah haylo lebih empernya kegedean nih bini yang solehah maka kagak begitu kalau rumah tangannya bahagia solehah dah suami kerja enak ya jangan ngerebutin soal masalah urusan dunia mati maka kagak dibawa ya ayo kita berjuang bareng-bareng yang perempuan jadi bini solehah berjuang suami jadi suami soleh berjuang anak muda berjuang sama kayak saya saya kan lagi berjuang ini dakwah makanya tantangan pasti banyak cemoh cacimaki fitnah omongan kagak enak ada aja eh jenong-jenong ini yang namanya kita sedang berjuang bareng-bareng saya berjuang dari mana dakwah itu perjuangan yang berat rasul berat dakwahnya wuuh tantangannya banyak cacimaki fitnah dikata-katain orang banyak rasulullah banyak banget tantangannya saya juga ada tantangannya walaupun kagak berat seperti rasulullah tapi ada aja dari tahun 97 udah turun dakwah masih bujangan dakwah 97 motor gagah-gablek mobil boro-boro dijemput sama orang ceramah kirain pakai mobil pakai PSP di belakang kaki gua angkat ke atas mana mesin hangat berpis gua berasa kata gua pulang melepuh ini mah kaki akhirnya gue pindahin ke belakang untuk kaki kan remnya disitu deh mah begitu dia nginjak rem kaki gua nginjak pada ledes ini dakwah namanya begitu masih untung dah biarin ada yang jemput tahun 99 belum juga punya motor dakwah lagi berangkat usah gak ada motor dijemput juga gak ada yang jemput eh ade beli motor rr king ya Allah mohon maaf motor rr king jangan dipakai buat ceramah dah susah naro berkat kalau gua pakai kronjok di belakang muat masa usah bawa kronjok bawa payah ke Brunas dakwah itu berangkat saya pakai rr king pulang dikasih berkat kagak salah bingung saya taruh dimana saya taruh setang sebelah kiri bang sebelah kiri itu kopling bulat balik gigi ditarik sana tarik sini ujung-ujung turun kali malang kan dekat rumah eh pas bat begitu turun ke plastik sulek gelinding berkat gua jeruk linding kekali risau pada ampar amparan gua pungut malu gua kagak pungut bini nanyai bagaimana gua redo dah yang penting gua dapet amplop pikiran begitu buka amplop ya Allah 99 bang 25.000 ngenes banget dakwah pakai rr king kagak dah gua mau ga pakai motor begitu ribet motor buat tangan mah makanya sekarang dakwah kalau punya motor mobil belum gablek udah usah diminta banyak kan beli nmax nmax jangan pakai xmax kenapa nmax sederhana yang non abs cuman 26800 yang abs 30 juta 600 pcs jangan dipakai modelnya kurang cakep xmax jangan dipakai apa 58 juta mendingan beli tanah pake kenapa tempat taruh berkatnya enak ya Allah oh saya pernah ceramah ke cikunir pake enesmec begitu dibuka masuk tuh parsel gede gak ketawa jadi gak ada yang minta lalu dibawah kan ngantung itu kita keliatan di luar ada yang minta ya usah berkatnya dong bini gue makan minta bayar ya bukannya kita belit kan kesian bini nungguin lah saya kan kerja malem tugas saya begini malem kita berangkat malem bini dirumah nungguin jagain lilin dah ngepet ke dakwah begitu bu capek akhirnya tahun 99 gak punya motor tahun 2001 Allah kasih keberkan punya motor dah ya Allah punya motor supra ini itu bawa diundang ke cibitung mana kagak punya jas hujan maklum badan gede kagak ada yang muat jaket kagak gablek babak ngasih jubah yang belah tengah saya pake itu jubah diundang ke cibitung mana gerimis-gerimis dikit pake helm sampe di mm begitu lebih merah udah hijau saya kebut kencang banget temen lu nelfon mulu tau-tau jubah terbang ke belakang itu tangga saya anak kecil ngomong bapak ada batman wah gue udah kata batman gengsek lo udah motor kata batman jubah gue terbang kenapa batman pake helm aduh kacau batman tahun 2001 biarti ya Allah da'wah anda aja yang ngomongin bocah bagenda lagi berangkat terus begitu terus berkesinambungan dakwah saya sampai saya belum punya mobil punya mobil masih jelek ayo aja terus kemana aja ini termasuk ke tempat beliau nih nih beliau gurunya nih temen saya nih yang mulia di SVD nih mati dia Masya Allah berangkat kemana aja dakwah sama beliau berjuang sampai sekarang punya avansa makin diledekin sama orang avansa tua tahun 2008 mana 9 bulan lagi ibu baru lunas ya Allah makanya saya emang gak berharap apa-apa murah cuma 2600 mudah-mudahan malam ini tinggal namain dikit ya lunak udah asik aja iya gitu orangnya iya 9 bulan lagi dah doain biar lunas gak mau ganti gak mau kayak mobil lagi udah mobil kayak apa kayak helikopter kayak apa kayak helikopter ribet banget ya begitu turun niblak dari atas nyangkut di tenda ceramah gak pada busuk nah ini kan dakwah terus berjalan terus berjalan sampai kayak begitu orang ngomongin lagi ustaz dakwah dari tahun sekian mobil masih apaan saya ganti dong yang mahal eh saya bilang bang mohon maaf mobil yang mahal apa sih berapa harganya gue beli temen kasih foto ke saya warnanya merah di handphone ustaz ini mobil khusus buat ustaz cocok apa tuh Ferrari berapa 1,7 M Allahu Akbar begitu saya masuk ke dalamnya subhanallah gue gak bisa kenapa agak ada giginya lor maki komputer semua gue ribet mana sempit berdua nor berkat dimana giginya susah banget udah saya bilang kalo dakwah semalaman ada acara tiga pengen ketemu semuanya dakwah bisa tiga acara kelaksana jangan pake ambulan jangan pake mobil jangan pake fortuner jangan pake ambulan enak wala gak cepet mau berangkat hidupin disini wuuu siapa tuh ustaz mau berangkat tiduran di belakang biar gak capek berbahan wah sampai disini dakwah maaf saya gak makan lagi tolong bungkus saya mau pergi ke tempat kedua wuuu berangkat lagi orang mau wah ada yang jenazah jenazah gak usah di belakang pergi makan anggur di belakang antang aja tiduran cerama lokasi kedua berangkat setengah jam turun lagi tiduran lagi berangkat wuuu sampai lokasi kedua usah usah maaf usah udah mati belakang 3 kali sama mati gak apa-apa nah inilah dakwah nabi yang begitu capek makanya gak ada tantangan yang ringan semuanya berat makanya ibu-ibu kalau pengen suaminya betah di rumah layanin servis dengan baik ya bok senyum sama suami suami pulang kerja jam apa nih biasanya jam 4 dia gak ngabarin jam 3 udah dandan pakai eyeshadow lipstick lipstick tuh pipi dibiru-biruin kagak punya alatnya pentogin ke jendela kan biru kayaknya lama engkau itu mah abis pada mod muka lo ya terusin tuh kita ajaran-ajaran orang-orang alim orang-orang kita buat kita semuanya biar rapih ya jangan sampai laki gak betah di rumah kesel sama bini ngapa emang merongos baik pengennya yang enak-enak mulu makan sok ketinggian makan sama orang kampung ya ilahi lo mohon maaf kulit hitam ditarik musik ditepok ngembul makan pakenya yang enak-enak bang belikan orang bang kayak epci mcdonald pizza hut ya elah terus siapa lagi hoka-hoka bento ya elah makanan kagak enak udah seras sama materi jonjon ya ilaha elah ini bocah sekarang kan kebangatan tinggi bang bahasnya kebangatan tinggi kenal makanan dulu juga kagak makanan dulu kagak kenal orang sekarang bocah sekarang tanya nih ada makanan yang empat bersaudara kita gak kenal ini anak muda nih kalo beli nasi padang di warung padang itu salah ngomong pake apa pake sayur nangka sayur lo mah bukan nangka bos nangka udah mateng sayur lo mah cecek cecek punya adek namanya gori gori punya adek bontot teh babal itu empat bersaudara lo mesti tau mau ada sayur nangka kagak ada nangka berumatan cecek sayur gori tuh rebus putalat teh babal dikepun lo ngapa-ngapain bawa garam dewek agak paham makanan so tau bukan jajahan yahudi kan begitu dia akan sok tengil sama makanan pengen makan yang enak-enak pengen kaya orang-orang bang kalo ngaji tangannya kecrek-kecrek ada gelang jadi bang laki ngojek pake minta gelang minta kalung minta rantai ya Allah kalo pengen rantai ke priuk banyak rantai bang rantai kapal tuangin leher lo leher lo ya itu yang namanya rumah tanah gak bakalan bahagian orang-orang mulu akhirnya suami kebangatan gede apa lo mohnya begitu molo udah ribet banget sama gua emang kagak cukup kagak bang masih kurang aja yaudah karang doain gua biar bisa gua ngojek ke malaysia jauh ngojek ke malaysia singapur batam sana ngojek yaudah bang saya doain biar ngojek ke batam gua lo ngojek ke batam mending online bukan ngojek kampung sewa lakinya mikir bagaimana cara biar dapat lebih banyak biar gua merongos mulu udah beratih rapihin motor tupario cuci steam yang 12 ribu berusiin gua mereneng banget cakep mudah-mudahan kalo mereneng yang naik nahan dikit begitu dicuci berangkat jam 8 jam 9 pulang masa Allah dapet 8 juta girang bininya lah dari mana bangun 8 juta motor gua jual gua sewot sama lo ngerongos mulu entar ngojek bagaimana gua gak pake motor gua gendong aja udah panggul tuh nenek selim gangat jadi orang nah inilah rumah tangga kita kalo pengen bahagia bahagiain keluarga istri yang soleh yang kedua bahagia rumah tangga kata baginda rasul akan terjadi buat kita sebagai umatnya Auladuhu abror punya anak yang taat tunduk patuh sama orang tua ini mahal harganya ini kampung pondok lapai yang dulu juga kampung sekarang kota pinggir rumah saya itu udah ada yang namanya proyek beca kayu punya cina bagong tau kali malang itu kali malang itu proyek itu yang sekarang tol lagi kagak kelar-kelar itu udah dibeli sama cina jadi tiang panjang dekat pasar sumber arta sebelah kiri dikit arah ke Jakarta Timur perbatasan rumah saya disitu di pinggiran makanya dulu saya mainnya di Kalimulu tuh makanya mau dijulukan Sunan Kalimalan kenapa saya mainnya di Kalimulu temen saya silih julung-julung juluk kalo sore ngancok kita pakai begatuk ngancok udang pakai terasi kapan dulu mah nyari elur ke sawah iya karena mah gak ada elur bocak nah elur juga kagak iya yuyo kagak lah yuyo yuyo ada karena di badan perempuan rogoh tuh yuyo di dalam kecaglak gitu ya itu kalo pengen rumah tangga bahagia anak yang taat sama orang tua mahal banget harganya ajarin bocah agama suruh ngaji eh bocah ngaji bocah ngapa ya bocah ngapa ya bocah ngapa ya di gua belawa woi abang-abang begitu bu ada ngorang oi ngopi 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 belum padahal lo soek bikin di woy ngaji woy ngaji gitu ngapa bocah qur'an yoh gini ngopi ngopi ya bocah semua ngopi 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 pada ketularan mulu ini pada ketepaan ngaji biar cakep suara kalau ngaji kan enak ya Ustaz Arif tadi ngaji ya Allah ya Allah ini kalau punya anaknya begini kita girang kuburan kita seneng banget Masya Allah cari mantui Ustaz Arif enak nih Bu suaranya enak Masya Allah ngajinya bener hurufnya pada danta Fatimiyah gitu loh ajaran Ustaznya yang rapih ajarin tuh anak-anak kita ilmu agama ngaji sebuah kejarin huruf yang bener Alif gimana kan dulu ada ajaran guru kita Alif lempeng mbak bengkok ada cumpeng bakal besok kan gitu dulu kan begitu iya lenge jam lah kan enak banget Alif 2 di atas an Alif 2 di bawah itu dibawain 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 apa kek gandeng kek apa kek Alif 2 di depan un an in un Dulu ngaji begitu dulu mah nih buceng Allah paham nih Alif hata anun pata nakat nip sukun doma kum anak kum ngaji mimpat hamata pata talam doma luh mata luh orang zaman dulu mau ngaji makanya bucah dulu ngaji makanya punya anak jangan pintar dulu bener kalau anak bener merapi disuruh sama orang tua nurut dan tak insyaallah kalau bucah soleh dan soleha ini menunjang rumah tangga bahagia ntar kuburan emak babanya jadi adem ya makanya ajarin bucah taro di pesantren masukin lepas jangan ditangisin saya emang gak percaya ya Allah 6 tahun di sukabumi 2 tahun di azziadah tanah 80 kalender babak boro-boro ngiat di jemin aja masak dikasih beras 5 liter dibeli japo mapeda 3.000 udah sumbukan masak ngeliwot kita makan di daun pisang kita rapin sama cabai doang sama tomat jadi uplek banget mondok ditengokin kagak duit dulu mah pake wesel pos dianterin ke sana 25.000 tahun sekian sekian ya Allah nyantren begitu banget biarin ternyata sekarang anak saya nurut sama saya saya taro deket nih di habib ali bin soleh banter gebang hari 22 saya bilang kamu harus kuat seperti abi abi dulu pesantren begini-begini alhamdulillah anak 6 bulan bertah banget di pondok ditengokin orang-orang setiap minggu dimak kagak setiap sebulan sekali nangis juga kaget emang anteng aja kayak babanya ya bagian emang nyari juga begini membuat 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 berjadi dah certok certok nyakir matok nyakir matok kayak ayam ya alhamdulillah doain tuh ya anak saya anak kita semua bersantren jadi anak yang soleh yang bakti kepada orang tua dua tuh rumah tangga pengen bahagia anak yang soleh yang ketiga yang ketiga kata bagian rasul pengen bahagia rumah tangga wakulah ta'uhul solehin nyampur nih sama orang-orang soleh kayak begini nih ngontong pakai nyaut bang saya dari jawa bang saya dari sunda saya dari batak sama Allah kagak pandang jawanya sundanya bataknya yang Allah pandang yang paling takwa jawa mah cuma suku tapi kan jawa mendominasi di negara kita di kampung kita di Jakarta dua kasih jawa mulu biarin emilir resep kemari ketong banget iya jadi kampungnya kemari susah makanan nyari jawa kemari dah rapi dah banyak kan orang jawa betawi kesingkir dah ada yang pindah ke cimuning ada yang mana tahu ya kan pada pindah sana kemari jawa memang umplok deh mah dimana aja resep emang apa beda orang betawi mah begitu lahir hari-hari dipendam samping rumah kasih lampu sintir tuh hape sebulan tuh temen lahir tuh makanya susah pergi kemana-mana asal mau jalan dua langkah inget temennya balik lagi betawi lagunya tuh kalau jawa mah hari-hari begitu beranak dibuang kali ngayap kemana aja betah makanya dia mah dimana aja betah-betah di kota Jakarta emaknya betah apa aja mah rapi ya walaupun kagak semua tapi insyaallah orang jawa mau uplek hebat masyaallah luar biasa makanya kalau perdagangan niaga kita kalah makanya betawi jangan dagang bukan kagak boleh kalau mau dagang silahkan yang penting istiqomah betawi mah itu rumah yang dulu pada ada tanah kontrakin udah bikin 10 pintu beraya Allah Allahumma ya Allah jawir kemariin gitu terdata jawir ato ato isi wir jangan dimusuhin ini jawa dimusuhin jawir yang bisa kekurang agak jawa jawab pada pulang belum kontrakan lu kagak ada orang lah ngapel kosong kontrakannya ke batak jomelin ke batak jomelin tampil ban kagak ada ripet kan dia mau layak sampai pagi 24 jam dia mau kuat jangan biarin dia pernah ngumpul selalu ngumpul sama orang-orang soleh jangan ngumpul sama orang-orang kagak bener biar apa biar bahagia rumah tangga kita udah nyampur dah banyak orang alim banyak orang bener ikutin ya jangan pada busuk hati kenapa ini biar pada lempeng ayo ajarin diri kita apa gak ingat ayat Allah ya ayuhat latina amanuku angfusakumu ahlikum jaga dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka jagain ngomong sama tetangga jangan asal goblek no dia mana perempuan gak keberes no ngapa asal pergi sore pulang pagi jangan itu perempuan zaman sekarang namanya Kartini zaman sekarang Kartini zaman dulu habis gelap terbitlah terang Kartini zaman sekarang pergi gelap pulangnya terang kan jadi apa jablai jarin jablai orang dulu mah katanya ikan ikan apa ikan ada yang kagak enak didengar ikan perek dulu di sayur tapi enak tapi pereknya kagak enak ikannya enak ya tuh jangan kita seuzon sama orang buruk sangka sama orang lain akhirnya kita ngomong sembarangan ada orang yang suka mabok mulu ada sepoyongan mabok ada orang gila biar terlanat sama Allah jangan belum tentu dia yang lagi mabok itu mungkin lagi banyak urusan kacau ajak baik-baik bang udah bang jangan mabok mulu bang udah gak enak ajak pelan-pelan emang apa sih bang masalah apa yuk samperin ajak dia butuh apa butuh yang namanya temen butuh peringatan ajak ngomong tuh ntar dia enak jadinya ada orang yang suka zinah ya Allah kenapa sih bang dua teman perempuan hati-hati bang ayo kita ajak dia bang mending lu nikah aja dah gua punya penggulungan temen gua usah lagi bayar gua yang bayarin dah enak begitu kan ntar bagi gua dah kagak beres tuh makanya nih ajaran-ajaran guru-guru kita jangan sampai kita salah langkah terutama anak-anak muda islam ini bagus habib nagif bikin pengajian majelis ta'lim didukung sama sibil walid orang tua beliau buat apa? biar anak muda ingat sama Allah karena dunia ini udah tua dikit lagi mau kiamat mau ngapain coba lah mabok yah udah kagak pantas agama udah ngelarang urup juga kagak lagi orang kampung yah ilah ilah dayang doyong sengkleh pake mabok urup juga kagak begitu muntah di tiang listrik yah ilah ilah emang orang kampung dicoker aja makanan mending enak cakep kayak orang-orang barat dimuangi makanan orang kampung gua itu muntah dicoker genjir doang makang gua malu-maluin aja loh kagak boleh lagi mabok memang udah jenisnya yang namanya kagak enak negatif udah kagak bagus jangan mabok lah jangan maksiat-maksiat apapun terutama mabok anak muda udah bikin jadi rusak negara ini mabok sempoyongan jatuh wah kesumpet digut ini yang namanya harapan bangsa gak ada harapan bangsa kayak begini harapan bangsa yang bagus orang yang cerdas yang kuat yang hebat ayo cerita sedikit nih biar kita buka mata hati kita orang yang sering mabok yang sering berbuat minuman keras udah gak beres kenapa karena minuman keras minuman keras minuman keras bapak moyangnya kejahatan itu ada anak muda mabok jam 12 malam bukan satu orang satu hampir satu kelompok selesai pagi jam 4 selesai mabok dan anak muda tengling matanya merah udah ke bandang melotot udah pusing kepalanya dah pada pida ada yang ngulon ada yang ngidul ada yang ngalor ada yang ngetan saat anak muda jalan ngidulin nih begitu ngidulin pagi dah udah mau jempat setengah lima azan-azan subuh bunyi Allahuakbar anak muda wah bayang nih subuh gue ngikut ah lagi mabok padahal kata Allah la sholata ilawa antum syukaro gak boleh yang namanya sholat lagi karena mabok karena dia pernah sholat sebelumnya dia inget langsung ke masjid sampai di masjid ada merebut di depan langsung ngomong gue ngapain lo gue kaget buset ngapasih bang pake buset anak muda mabok kan belengsek ya bang nyawetnya enak aja bayang bang bilang apaan lo berboh orang mabok yang subuh berapa subuh tiga subuh tiga rokaat subuh tiga rokaat dia usir gula lo mana ada subuh tiga rokaat takut sengkleng tau yang belengsek lu bang lo wah PA lo mau pulang anak muda kesel buat apa jawab tiga rokaat temen bener menurut dia bener pulang lah dalam keadaan pulang mabok sengkleng sempoyongan temennya dateng papagan kalo kata orang kampung mah tau papagan kebelit jok papasan temennya yang ditanya tuh yang bener ditanya woi lo mau kemana nyaw temennya gak subuh lah emang berapa dua gaaah bojek tiga diusir apalagi lo yang dua anak muda sengkleng merasa banyak kan diusir ngabok yang dua diomelin kan PA makanya jangan mabok ngomongin lo kayak bener gak jelas makanya inilah kita mesti nyampur sama orang-orang soleh orang-orang alim ikutin guru-guru kita yang terbaik yang terakhir kata baginda rasul wa iya kuna rizkuhubi baladi rizkimu udah diatur Allah dan negaramu sendiri udah ibadah aja rapihin ya ibadah benerin anak-anak kita lempengin besok kalau kita mati biar jadi anak soleh kita enak banda warisan jangan macem-macem udah kasih kasihin aja sebelum kita mati biar kagak ribet selesai bandar dibagiin urusan rapih titip paman anak-anak kita itu emang kenapa besok kita akan pulang menghadap Allah biar pada tenang tuh biar rapih hidup kenapa ini masalah rizki saya inget banget tahun 2002 kalau gak salah saya masih ngajar di salah satu sekolah di Madrasa Al-Watonia 1 di Jakarta Timur ngajar tuh hampir 15 tahun saya ngajar dan itu yang anehnya ibibinan yayasan kalau pergi tur gak pernah ke tempat lain dia maunya ke Cibodas saya bingung ada apa sih di Cibodas ternyata ada lapangan yang gede banget dia mengarah murid main bola ngarah murah ongkoh setiap tahun Cibodas mulu berangkat ke Cibodas berangkat ke Cibodas terus saya sebagai guru pasti ngikut satu ketika tur yang sekian tahun tau-tau hari itu terjadi kemacetan total dari keluar Ciawi ke atas gak bisa jalan ternyata ada truk yang guling deket Ataun jadi macet hampir 2 jam disitulah keadaan yang paling sakit saya pengen kencin kagaknya bisa mau ngencinin ban mobil masa guru kencin di ban mobil? nyari WC di kebonteh jauh banget agar saya tahan dah sampai 2 jam nungguin pengen buat kencin saya tahanin sampai di atas pikiran saya ntar yang paling pertama gue cari di sono toilet emang kenapa? udah kagak tahan waktu itu kencin masih gopek sampai di sono emang ini rezeki udah diatur saya pikir gak ada yang nungguin tuh WC ada yang tungguin sama bocah kayak gini nih begitu saya masuk wah ada bocah biarin gak kencin saya bawa di seribu setelah saya kencin saya bayar dia ngomong pak gak ada kembalinya itu bagaimana dong? kencing aja lagi ya iya gue suruh kencing lagi nyanggope sekarang gue udah tiris banget gue udah abisin bocah lagunya ini bukan kata orang gue emang cerita saya beneran suruh kencing lagi nyanggope gak ada kembalinya lu tiris batong waktu itu gue abisin gue udah di bawah nahanin gue udah pake-pake dah jauh kembalin dah jadi gitu artinya apa? itu baru jam 9.30 rezeki yang kata Allah wa ma min da batin fil arti ila Allahi rezeki yang melata Allah kasih jangan takut Allah sudah siapin semua rezeki buat makhluk-makhluknya asalkan dalam pengin ibadahnya rapihin silaturrohimnya kita biar pada bagus ya jaga ulama jaga habaib jaga kiai ya marah ada kriminalisasi dari para orang-orang yang gak beres sekarang kita mesti kuatin rapihin barisan rapetin barisan angkat persatuan dan kesatuan jaga ulama dan habaib kita biar pada jadi orang-orang yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah pesen molid yang saya sampaikan pada malam hari ini gak usah banyak-banyak yang penting manfaat buat kita semua bentar lagi kita mau isra mi'raj isra mi'raj itu perjalanan nabi yang sangat mulia hanya beliau diperjalankan oleh Allah saya gak cerita banyak cuman saya mau ngasih tau aja kalau isra artinya perjalanan nabi di waktu malam apa? isra perjalanan nabi di waktu malam jadi kalau di malam-malam hari kampung kita ada ansip lagi jalan namanya ronda goblom isra ansip sama nabi disamain gua bentaran 5 menit gua kagak isra perjalanan nabi lansip lagi ronda di kata isra gak gini meronda tuh isra namanya mi'raj artinya naik tuh jadi kalau malu babalu lagi naik namanya mi'raj lu bikin lu bikin anak tuh mi'raj namanya naik biar paham besok dah pertemuan isra mi'raj mudah-mudahan dengan memuliakan rasulullah malam hari ini kemuliaan beliau gak bakalan luntur kata guru kita tadi walaupun banyak orang yang gak salawat kepada beliau tapi beliau tetap mulia di hadapan Allah makanya kita wajib bersalawat harus melaksanakan salawat sunnah agar kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat insya Allah lurus dapat surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin al-fatihah maudzubillahiminasyontanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin rahmanirrahim imaliki yawmiddin iya ka na'ambudu wa iya ka nista'in alina salat al-mustaqib salat al-lazina namta alihim gheri al-maudu ya alihim waladhalin amin terima kasih assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh jazakumullah akhira terima kasih kepada guru kita bapak yaihi bapak yaihi haji ahmad syatiri yang telah menyampaikan mawazul hasanah mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari